Subang, aktris Nagita Slavina punya cara tersendiri dalam mengenalkan manfaat susu pada anak-anaknya. Salah satunya mengajak putra keduanya, Rayanza alias Cipung mengunjungi peternakan dan pabrik pengolahan susu milk livet di Subang, Jawa Barat. Kunjungan ini untuk memberikan edukasi tentang manfaat susu, serta mengenalkan proses pengolahannya kepada Cipung. Aku senang banget bisa ajak Cipung melihat peternakan sapi dan proses pengolahan susu sapi. Harapannya mereka makin suka minum susu, ujar Nagita, dalam keterangannya, Kamis, 14.9. Menurut Nagita, dia memang sudah membiasakan kedua anaknya minum susu sebagai asupan penting untuk kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Alhamdulillah, mereka suka dan gampang minum susu. Milk livet jadi favorit mereka karena varian rasanya banyak dan kandungan gulanya tidak berlebihan, ungkapnya. Selama kegiatan Pharma Factory Visit tersebut, Nagita dan Cipung diajak berkeliling ke berbagai fasilitas peternakan dan pengolahan susu milk livet milik PT Global Dairy Alami. Tak sekadar melihat, Nagita dan Cipung juga diberi edukasi tentang proses produksi susu yang baik dan higienis. Dimulai dari melihat sapi-sapi penghasil susu di peternakan, kemudian otomatik rotari milking parlor, serta proses pengolahan dan pengemasan susu. Head of Commercial PT Global Dairy Alami Soegiono menjelaskan selaku produsen milk livet, pihaknya memiliki Integrated Farm Milk Factory yang merupakan pabrik susu terbesar kedua di Indonesia. Area seluas lebih dari 50 hektare ini memiliki fasilitas yang terdiri dairi farm, milk processing plant, feed processing plant dan biogas plant. Di dairi farm, milk livet sangat memperhatikan kualitas sapi penghasil susunya. Sapi yang dipelihara merupakan salah satu sapi perah terbaik di dunia, yaitu Friesian Holstein dari Australia. Sapi-sapi ini mendapat perlakuan khusus, mulai dari pemberian pakan bernutrisi dari Australia dan Amerika, yang lengkap dengan protein, vitamin, dan mineral agar bisa menghasilkan susu segar terbaik, Beber Soegiono. Menurut dia, kenyamanan kandang sapi juga didukung oleh akses air bersih, tempat tidur nyaman, sirkulasi udara yang baik untuk memastikan sapi-sapi merasa bahagia seperti di habitat aslinya dan produksi susunya meningkat. Di milk processing plant, milk livet memastikan susu sapi tersebut kemudian diolah dan diproses pengemasan dengan menggunakan teknologi manufaktur susu berteknologi tinggi dari Jepang. Soegiono mengatakan dengan proses berteknologi tinggi dan sangat higienis tersebut, semua produk milk livet terjamin kesegaran dan kandungan nutrisinya hingga ke tangan konsumen.